Puluhan Kepala Desa menggeruduk kantor Bupati Kudus Jumat pagi, mereka berkeinginan untuk beraudiensi dengan Bupati Kudus Hei Martopo. Gedatangan mereka ingin mengklarifikasi soal surat edaran tentang akselerasi vaksinasi lansia. Dijelaskan di surat edaran itu, masing-masing Kepala Desa harus memenuhi target vaksinasi lansia di atas 75 persen, sampai dengan awal bulan Februari 2022. Jika tidak dipenuhi, maka anggaran alokasi dana desa hingga anggaran lain tidak akan dicairkan. Hal tersebut pun membuat KADES di Kudus Waswas. Perwakilan KADES Alex Fahmi mengatakan, soal vaksinasi lansia bukan menjadi topoksi Kepala Desa. Menurutnya juga tidak ada kaitannya vaksinasi dengan pencairan anggaran untuk desa. Ini kami pertanyakan, ini kami minta kelahiran dikasih, karena jelas vaksinasi bukan tanggung jawab KADES. Bukan tanggung jawab Pemerintah Desa. Dalam aksi itu, puluhan KADES tidak bisa ketemu dengan Bupati Kudus. Mereka dipertemukan dengan Kepala PMD Kudus dan Asisten 1. Hasil audiensi pun nasib-rasib mereka ditampung oleh dinas terkait. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih. Tim Liputan, Cahaya TV